Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Duat Amis dapat kecaman keras dari Mentu Cikias. Anis Sopohan dan Alia Rajasa, kutuk pengkhianatan Anis, Doakan pasangan Amis kalah Pilpres 2024. Halo, selamat datang di channel redaksi jurnal bersama JJ. Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan. Melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anis Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan, KPP, karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demokrat merasa dihianati, sakitnya bukan kepalang. Padahal beberapa hari lalu, Anis menulis surat yang isinya meminta AHY jadi pasangannya di Pilpres 2024. Tapi dalam hitungan hari, arah angin berbelok tajam. Anis diketahui akan berpasangan dengan Caimin, sehingga otomatis AHY tersingkirkan. Mimpi yang sudah lama ditunggu-tunggu, hampir di depan mata. Akhirnya kandas. Kesialan terjadi lagi untuk kedua kalinya. Demokrat pun murka. Keputusan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk memasangkan Anis dan Ketum PKB, Mohaimin Iskandar, membuat Demokrat begitu kecewa. Selama ini, Demokrat bersama Nasdem dan PKS berada dalam satu koalisi. Koalisi ini bersepakat mengusung Anis sebagai capres. Namun, hingga Rabu 30 Agustus, jawab pres Anis belum juga diumumkan. Tiba-tiba, Kamis 31 Agustus, muncul informasi jika Surya Paloh telah menduetkan Anis dan Caimin. Demokrat merasa keputusan itu diambil secara sepihak, tanpa berdiskusi dengan partai koalisi. Kekecewaan Demokrat juga dirasakan istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan. Dalam akun Instagramnya, Anissa mengunggah sejumlah Instagram story. Seperti dikutip dari Instagram, at Anissa Yudhoyono, Jumat 1 September, Anissa Pohan mengunggah tangkapan layar pernyataan Persekjen Partai Demokrat yang berisikan rentetan peristiwa, yang disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpal. Juga pengkhianatan terhadap pernyataan Anis Baswedan sendiri yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Anissa juga mengunggah foto surat dari Anis saat meminta suaminya Ahaye sebagai jawab pres. Tak hanya itu, Anissa juga mengunggah foto dirinya dan Ahaye dilengkapi dengan kalimat, I will always be with you, no matter what. Anissa juga mengunggah tiga buah fit soal kepemimpinan dan pentingnya komunikasi. Kutipan pertama dalam unggahan Anissa, seolah menyinggung Anis Baswedan dan Nasdam, yang oleh Partai Demokrat disebut tidak pernah membicarakan apapun terkait keputusan berkoalisi dengan PKP. Dan menggandeng Caimin sebagai jawab pres. Tulis Anissa Pohan, Dalam setiap aspek kehidupanmu, komunikasi akan menjadi satu kunci untuk sukses. Kutipan kedua yang diunggah di Instagram oleh Anissa Pohan, mengambil quote dari seorang penulis bernama Farshad Azov. Di sana, disinggung terkait kesetiaan seorang pemimpin terhadap timnya. Seorang pemimpin harus berdiri untuk timnya meski konsekuensinya dia harus berdiri sendirian. Dan kutipan terakhir yang diunggah Anissa, dalam feed Instagram pribadinya bersumber dari Louis Hoss. Berikut kutipannya. Setiap pemimpin hebat tahu bahwa perannya datang dengan tanggung jawab untuk orang-orang yang mengikutinya, dan memastikan bahwa mereka menyediakan nilai atas kesetiaan mereka. Nah, atas unggahan kutipan Anissa tersebut, ada netizen menuding AHY terlalu memaksakan diri untuk menjadi jawab pres Anis. Sedangkan rekam jejaknya sebagai pemimpin daerah belum teruji. Anissa Pohan pun memberikan penjelasan atas hal tersebut. Balas Anissa, gak ada yang maksa. Kemarin diajak Pak Anis jadi jawab pres. Tidak hanya Anissa, kekecewaan juga diperlihatkan istri Ibas Yudhoyono, Siti Rubi Alia Rajasa. Lewat akun Instagramnya, atrubi__26, Alia mengunggah pernyataan resmi Demokrat di media sosial Instagram. Pernyataan tersebut ditulis oleh Sekjen Demokrat Tekurif Kiharshi. Pada bagian caption, Alia menuliskan kebenaran pasti akan terungkap. Press release Sekjen Partai Demokrat Jakarta 31 Agustus 2023, Let the truth be told, let the voice be heard, tulis Alia. September telah tiba, bulan Agustus berakhir. Tapi sayangnya, mimpi Agustus juga ikut berakhir. Sungguh kebetulan yang memprihatinkan. Agustus, oh Agustus. Kenapa nak nasibmu mengenaskan begini? Sabar ya buat Mas Agustus sekeluarga. Bagaimana menurut Anda? Tinggi, padahal negara lain itu bingung buat makan. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara urutan ketujuh dari dua ratusan negara yang ekonominya membesar. Anggaran politik naik, Anies panik jadi gelandangan politik, diprediksi ongkos Maju Pilpres 2024 tembus 12 triliun. Anies Baswedan ketar-ketir, tercium bohir ogah keluar duit, auto gagalnya presnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anies sama sekali gak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Anggaran ini naik drastis dari ongkos politik pada Pilpres sebelumnya, di mana biaya untuk satu pasangan calon capres-cawapres diperkirakan berkisar 7 hingga 8 triliun. Pegiat sosial Denny Seregar mengaku ongkos politik untuk Maju Pilpres 2024 diprediksi tembus 12 triliun. Karena beban operasional yang semakin naik buat kebutuhan kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Anggaran politik di Pilpres yang terus membengkak, kata Denny Seregar, membuat capres-cawapres mesti punya modal finansial yang mempudi. Maju ke gelenggang Pilpres, kata dia, memang tak cukup hanya bermodal semangat. Denny Seregar lantas menyinggung Anies Baswedan. Dengan modal sebesar itu capres, usungan koalisi perubahan itu diprediksi bakal kepayahan. Anies juga dinilai sukar, mendapat donatur, lantas elektabilitasnya terus-terusan anjrok di berbagai survei nasional. Hal lain yang bikin para donatur ogah mengongkosi Anies di Pilpres kali ini adalah karena label bapak politik identitas yang sudah melekat padanya. Sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Selain itu, Anies juga tidak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Denny Seregar, Anies merupakan capres paling rapuh dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo. Karena bukan merupakan kader partai dan hanya diusung Nasdem Demokrat serta PKS agar presiden Tial Trisot 20% terpenuhi. Denny lantas mengatakan Anies berbeda dengan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno yang telah masuk menjadi ketua badan pemenangan pemilu PPP. Karena Anies bukan kader dari partai, ia tidak mampu mengontrol Nasdem Demokrat dan PKS. Dan yang dipegangnya untuk bersama ketiganya hanya janji berbagi kekuasaan jika menang Pilpres 2024. Melihat hal yang seperti ini secara radikal, bisa dikatakan pasangan Anies dan Cawapres akan tersisi di putaran pertama. Putaran kedua akan bertarung sengit antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kenapa Anies diprediksi tersingkir di putaran pertama? Selain adanya politik identitas, salah satu alasannya karena Anies anti-tesis Jokowi dan mengusung tema perubahan. Sedangkan, menurut survei, mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan, menurut lembaga survei, pernah menyentuh angka 82%. Bahkan, ada kemungkinan juga Anies kehilangan tiket Cawapresnya. Saat ini, dua partai pengusung Anies, yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem, tengah berurusan dengan hukum. Bukan hanya itu, hubungan antar kedua partai juga buruk. Saling serang dan saling hujat. Jika Anies Baswedan benar-benar gagal Nyapres, maka perpolitikan tanah air akan berubah. Kemungkinan besar Prabowo akan menang melawan Ganjar jika tidak ada lagi Cawapres lain. Karena Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS kemungkinan besar akan bergabung dengan Partai Gerindra dibandingkan bergabung dengan PDI Perjuangan. Partai Gerindra akan mendapatkan dukungan tiga partai besar. Hal ini tentu saja memperkuat kekuatan politik mereka untuk memenangkan Prabowo jadi Cawapres. Ganjar bisa saja jadi pemenang dengan catatan mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Walaupun tidak bisa maju lagi Cawapres, Jokowi masih mempunyai pengaruh dan kekuatan politik sangat besar. Dukungan Jokowi kepada Ganjar akan membawa gerbong masa yang sangat besar untuk memperjuangkan Ganjar jadi Presiden. Prabowo yang mendapat kekuatan tambahan dari KPP akan mendapat perlawanan sengit dari para pendukung Jokowi yang militan. Inilah nasib Anies. Ditinggal bohir, gagal menjadi Cawapres, otomatis akan menjadi gelandangan politik. Jadi bagaimana menurut Anda?